selamat menikmati Alhamdulillah wassalatu wassalamu'ala rasulillahi amma ba'du Pemirsa, kembali kita di acara kisah teladan seperti biasa dalam acara kisah teladan kita akan mengisahkan sebuah kisah yang insyaallah nanti kita akan mendapatkan sebuah keteladanan setelah kita mendengarkannya Nah Pemirsa, hari ini kita akan mengisahkan ya sosok manusia yang masyaallah yang namanya sampai saat ini masih terkenang masih tidak asing untuk didengarkan beliau adalah seorang yang sangat luar biasa banyak meriwetkan hadis ya rasulullahi salallahu alaihi wassalam Nah itu berdoa untuknya Ya Allah limpahkanlah harta dan anak kepadanya dan berkahilah untuknya itulah diantara doa rasulullah salallahu alaihi wassalam untuknya makanya dalam sebuah riwayat dikatakan nih sahabat yang mulia ini adalah sahabat yang terakhir meninggal Wallahu alam bisawab itu ada sebagian riwayat dan usianya cukup panjang bisa mencapai 100 tahun kurang lebih dan dia bisa melihat ataupun apa ya menyaksikan anak keturunan itu sampai 100 lebih luar biasa gak nih Pemirsa yang diramati Allah subhanahu wa ta'ala siapa lagi kalau bukan Anas bin Malik Pemirsa yang diramati Allah subhanahu wa ta'ala Anas bin Malik ini sangat luar biasa nih Pemirsa ya cahaya islam itu masuk kepada hatinya bahkan sebelum usianya beranjak dewasa masih anak-anak dia sudah dikenalkan islam oleh ibunya yaitu Al-Gumesoh atau lebih akrat disebut dengan Umus Sulaim Nah Pemirsa yang diramati Allah subhanahu wa ta'ala ini sangat luar biasa bagaimana tidak seorang ibu yang soleha dia senantiasa mengisahkan kepahlawanan-kepahlawanan dan menggambarkan sosok Rasulullah SAW bagaimana tidak seorang hati anak yang masih polos itu terpenuhi dengan ya cinta yang luar biasa kerinduan yang sangat tinggi agar kiranya bisa berjumpa oleh ya sang junjungan hati sang kekasih yang dirindu-rindui yaitu Rasulullah SAW jadi nah kalau di zaman kita ini kebanyakan mungkin ibu kita atau siapa itu sering ndongeng, ndongeng, ndongeng gitu kan timun mas lah, inilah, itulah jadi sosok yang ada di benak kita itu paling ya tokoh-tokoh orang yang ada di dongeng tapi tidak kepada Umus Sulaim dia selalu menceritakan bagaimana sosok Rasulullah SAW hingga akhirnya kecintaan, keinginan, kerinduan masuk di dalam hati dari Anas bin Malik dia tidak nge-fans sama Spiderman dia tidak nge-fans dengan Superman dan lain sebagainya melainkan dia nge-fans kepada Rasulullah SAW dia tidak kenal sosok pemain sepak bola dunia ketika itu dia tidak kenal dengan pemain SmackDown yang hebat dia tidak kenal dengan petinju-petinju bahkan pemain gulat melainkan dia hanya menginginkan satu sosok yang sangat dia kagumi dan sangat dia ingin berjumpa dengannya bukan artis Korea bukan juga artis dari Filipina dan lain sebagainya melainkan dia rindu sangat untuk berjumpa dengan kekasih Allah Rasulullah SAW Muhammad bin Abdillah pemirsa yang diramati Allah SWT akhirnya akhirnya kerinduan yang sangat besar ingin berjumpa dengan kekasih sejati ingin berjumpa dengan ya sang idola akhirnya benar-benar terjadi berita sampai ke telinga Anas bin Malik yang kala itu masih muda kala itu masih usia kecil nah beritanya ternyata Rasulullah SAW dan sahabatnya ingin hijrah menuju Madinah dari Mekah ke Madinah ini pemirsa yang diramati Allah SWT akhirnya ini pemirsa terdengar berita Rasulullah sudah mau nyampe Rasulullah sudah mau nyampe cepat ya gerombolan semua datang unik-unik buahnya rame nunggu Rasulullah si mana ya Rasulullah yang mana Rasulullah cari yang mana orangnya ya ternyata beritanya enggak benar wah ternyata Rasulullah belum nyampe ternyata hanya isu-isu belakang akhirnya Anas bin Malik pun pulang dengan rasa kecewa padahal dia udah berangkat nyandunya-nyandunya buru-buru korumunan orang pun diselep-selepkan ya sampai dia bisa duduk di depan untuk melihat Rasulullah SAW namun sayang beribu sayang sedikit rasa kecewa tapi ya mau bilang apa begitulah kenyataannya ternyata sang idola belum sampai juga pemirsa yang diramati Allah SWT akhirnya Anas bin Malik kembali dengan rasa yang kecewa hati yang terluka karena sang idola belum juga sampai tapi dia yakin suatu saat Rasulullah SAW pasti akan segera sampai di kota kesayangannya yaitu Yasrib ketika itu namanya pemirsa yang diramati Allah SWT dan keesokan harinya beberapa hari kemudian matahari pun bersinar cukup terang kemudian kembali berita tentang kedatangan Rasulullah nyangkut lewat di telengah dari Anas bin Malik Rasulullah sudah sampai cepat ya Rasulullah sudah menyampai wah pemirsa yang diramati Allah SWT situ masyarakatnya berbondong-bondong untuk menyambut ya kedatangan Rasulullah SAW terus sampai habis ya dan ternyata pemirsa yang diramati Allah SWT apakah benar kali ini Rasulullah SAW akan sampai di Madinah kita akan saksikan setelah beberapa cedah berikut ini selamat menikmati Pak Mirsa kita kembali lagi di acara kisah teladan dan masih menceritakan sosok sahabat yang mulia Anas bin Malik yang tadi di segmen pertama kita telah menceritakan bahwasannya begitu kecewanya hati dari Anas bin Malik karena sang idola ternyata tidak benar-benar sampai di kota kesayangannya yaitu Yasrib ketika itu nah pemirsa kemudian tadi akhir cerita ternyata muncul lagi berita berkaitan dengan bahwa Rasulullah SAW dan sahabatnya Abu Bakar Asiddiq telah sampai di depan gerbang masuknya kota Yasrib dan kembali orang-orang berbondong-bondong hadir untuk menyaksikan sang idola mereka sampai di negeri kesayangan mereka yaitu Yasrib dan pemirsa yang diramati Allah subhanahu wa ta'ala tidak ketinggalan Anas bin Malik untuk ikut serta menyaksikan kehadiran sang idola Rasulullah SAW dan sahabatnya bahkan tak hanya Anas bin Malik bahkan dari kaum-kaum wanita yang masih gadis dan kinyis-kinis mereka gak mau ketinggalan mereka juga ingin menyaksikan mana sih Rasulullah itu orang yang paling aku tunggu-tunggu kehadirannya orang yang paling aku idolakan bukan artis Korea dan ternyata pemirsa yang diramati Allah subhanahu wa ta'ala mereka manjat-manjat di atas atap-atap rumah mereka karena wanita ya menjaga auratnya gak bisa dia seloyoran buronor ini seliwuran kesana kemari nah mereka naik ke jendela ngintip dari jendela naik ke atap rumah sambil ngintip-ngintip mana ya Rasulullah ya mana ya Rasulullah ya nah ternyata pemirsa yang diramati Allah subhanahu wa ta'ala datanglah Rasulullah beserta Abu Bakar dia sedang menunggangi untah Masya Allah nah pemirsa yang diramati Allah subhanahu wa ta'ala ternyata ya mana Rasulullah oh itu yang nonton-nonton ya Allah bertapa bahagianya hati dari Anas bin Malik ketika itu dia merasa ya hari itu adalah hari yang paling bersejarah bagi hidup Anas bin Malik dia hidup di usia sampai seratusan tahun tapi hanya satu hari yang paling ya tidak bisa dilupakannya ketika itu pemirsa yang diramati Allah subhanahu wa ta'ala iyalah hari dimana ia pertama kali berjumpa dengan sang idolanya yaitu Rasulullah s.a.w betapa gembiranya hati Anas bin Malik ya Allah ternyata aku bisa melihat sang idolaku yaitu Rasulullah s.a.w pemirsa yang diramati Allah tak hanya Anas bin Malik tetapi seluruh masyarakat Madinah ketika itu turut bergembira ya turut berbahagia atas kehadiran Rasulullah mereka berbondong-bondong hadir untuk mengucapkan salam kepada Rasulullah memberikan hadiah kepada Rasulullah dan tak ketinggalan ibu dari Anas bin Malik yaitu Umus Sulayn datang kepada Rasulullah s.a.w dan sedang membawa Anas bin Malik yang ketika itu usia Anas bin Malik yang masih berusia 10 tahun dia mengucapkan salam kepada Rasulullah Assalamualaikum ya Rasulullah Rasulullah pun membalas salamnya Waalaikissalam Warahmatullahi Wabarakatuh kemudian apa kata Umus Sulayn Wahai Rasulullah sesungguhnya orang-orang Madinah ini semua hadir ya untuk yang memberikan hadiah kepadamu Wahai Rasulullah tapi aku tidak bisa memberikan hadiah seperti mereka Wahai Rasulullah tapi aku ada hadiah untukmu aku hadiahkan anak kesayanganku ini Anas bin Malik anakku yang masih kecil ini yang masih berusia 10 tahun agar berkhidmah ya kepadamu Wahai Rasulullah Assalamualaikum kemudian Rasulullah pun melihat Anas bin Malik sambil tersenyum bagaimana hati Anas bin Malik tidak makin berbahagia senang rasanya ketika dia ditawarkan oleh ibunya untuk berkhidmah ya membantu Rasulullah Assalamualaikum dalam perkara kehidupannya sehari-hari Rasulullah tersenyum memegang kepala Anas bin Malik kemudian Rasulullah pun menerima hadiah dari umusul yaitu Anas bin Malik pemirsa yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Anas bin Malik akhirnya hidup mendampingi Rasulullah Assalamualaikum selalu hidup kemana Rasulullah berangkat dia selalu menyertainya apa kebutuhan Rasulullah dia selalu siap sedia ketika Rasulullah tidak keluar dia menyediakan sendal untuk Rasulullah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak masuk rumah maka dia menyiapkan persiapan-persiapan Rasulullah Rasulullah itu pemirsa kalau mau masuk rumah itu dia tidak lupa untuk bersiwa menyikat giginya nah Anas bin Malik senantiasa ikut serta untuk menyediakan kayu siwa gosok giginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Rasulullah masuk itu siwa sudah disiapkan oleh Anas bin Malik Masya Allah Anas bin Malik terus mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala kurang lebih 10 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya berda'wah di Madinah al-Munawarroh disitulah Anas bin Malik senantiasa mendampingi Rasulullah bagaimana tidak ilmu dari Anas bin Malik ini luar biasa makanya ini pemirsa yang dramati Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita lihat kalau kita baca di buku-buku para ulama di buku-buku para fikih yang dituliskan oleh empat mazhab dan mungkin masih banyak ulama-ulama yang menuliskan tidak lepas dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik nah pemirsa sering kita dengar kan An-Anas bin Malik An-Anas bin Malik An-Anas bin Malik radiyallahu anhu luar biasa pemirsa banyak sekali kita bisa membaca hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik nah tentu saja pemirsa yang dramati Allah subhanahu wa ta'ala semua itu tak lepas dari peran orang tua Anas bin Malik yaitu ibunya Umus Sulaim bagaimana tidak seorang ibu yang luar biasa ibu yang soleha istri yang soleha wanita yang soleha dia akan melahirkan anak-anak yang soleh karena apa karena dia mendidiknya dari kecil hingga dewasa dididiknya bagaimana untuk menjadi seorang laki-laki sejati muslim sejati yang berkhidmat untuk agamanya yang menyerahkan dirinya nyawanya untuk Allah dan Rasulnya dan agamanya pemirsa yang dramati Allah subhanahu wa ta'ala tak ketinggalan ibu dari Anas bin Malik pun memberikan mempersembahkan putraku Anas bin Malik akan berkhidmat kepada Rasulullah salallahu salam selama Rasulullah hidup dan tinggal di Madinah dan benar akhirnya banyak ilmu yang didapatkan oleh Anas bin Malik pemirsa yang dramati Allah subhanahu wa ta'ala ada kisah yang menarik yang perlu harus kita ketahui bagaimana kisah berjalanan hidup Anas bin Malik insya Allah akan kita ceritakan setelah jeda berikut ini Terima kasih telah menonton! Pemirsa Pemirsa kita kembali lagi di acara kisah teladan ya kita masih menceritakan tentang kisah sahabat sing mulia Anas bin Malik Nah pemirsa tadi udah kita kisahkan bagaimana Anas bin Malik itu betapa rindunya dia berjumpa dengan Rasulullah akhirnya dia berjumpa dengan Rasulullah dan ibunya yang menghadiakan Anas bin Malik untuk Rasulullah untuk berkhidmat kepada Rasulullah s.a.w mengikuti dan memenuhi kebutuhan ya untuk mendampingi Rasulullah s.a.w Nah pemirsa tahukah anda Anas bin Malik sendiri ketika itu masih kecil betapa bahagianya dia ketika dia dihadiakan ya kepada Rasulullah s.a.w Nah pemirsa ada kisah yang menarik untuk menggambarkan betapa luar biasanya ahlak dari Rasulullah s.a.w Rasulullah s.a.w tak pernah satu kalipun marah kepada Anas bin Malik 10 tahun pemirsa ikut tinggal sama Rasulullah mengikuti Rasulullah tapi gak pernah kena marah sekalipun sama Rasulullah ahlaknya sangat luar biasa bukan karena Anas bin Malik tidak pernah membuat kesalahan enggak karena memang itulah Rasulullah nih ceritanya nih jadi pas itu ya Rasulullah s.a.w itu memerintahkan Anas bin Malik untuk melaksanakan sebuah perkara ada disuruh lah gitu Anas kamu gini-gini-gini ya Anas ya oh iya berangkat Anas rupanya ini pemirsa Anas bin Malik ini membelot nih pas di tengah jalan nampak ada bocah-bocah yang lain lagi main-main asik main-main iya namanya Anas bin Malik loh ya masih kecil jiwanya itu masih main-main ya sama kita dulu pas kita disuruh beli minyak tanah sama orang tua kita ya bawa drigennya itu disepak-sepak pakai dengkul dung 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 ya gitu waktu kita masih kecil eh rupa-rupa ada tengah jalan kawan kita main bola woy main bola yuk main bola taruh drigennya dulu main bola kita lupa teman-teman disuruh ibu kita pas ibu kita datang habis kita kena jawir anak sabet kan gitu tidak terhadap Rasulullah s.a.w ini pemirsa ternyata ketika itu Anas bin Malik diperintahkan oleh Rasulullah s.a.w Anas masih asik ya menyaksikan orang bermain senyum-senyum sendiri tiba-tiba di belakang ada sosok yang mendekat aku sih merinding mungkin Anas bin Malik ya sobohnya yang mendekat dipegang apa namanya nih pondak dari Anas bin Malik loh noleh lah Anas bin Malik sobohnya ternyata pemirsa yang rahmatullah s.a.w orang yang ada di belakang Anas bin Malik adalah Rasulullah ketidak Anas bin Malik disuruh sama Rasulullah s.a.w untuk ia melakukan sebuah perkara yang harus segera ditunaikan namun Anas bin Malik makin membelot tidak apa ya tidak melaksanakan perintah Rasulullah malah dia nengok ya orang bermain kemudian apa kata Rasulullah apakah Rasulullah langsung nabok bok makin bolanan naik apakah Rasulullah langsung menjewet Anas apakah Rasulullah s.a.w memarai Anas bin Malik tidak memirsa Rasulullah tidak seperti itu Rasulullah s.a.w hanya bertanya kepada Anas bin Malik dengan senyum ya wahai Unais apakah kau telah melaksanakan perintahku tadi sambil senyum nih Pak Mirsa bukan pelarat-pelarat wih sebuah lakunya orang mau ha ha gak gitu melainkan Anas bin Malik diperlakukan dengan senyum wahai Unais manggilnya dengan bukan Anas Unais kenapa Rasulullah manggil Unais Unais itu adalah panggilan kesayangan panggilan kesayangan Rasulullah kepada Anas bin Malik nah wahai kalau kita apa ya wahai anakku sayang gitu atau kalau kita ada bahasa-bahasa yang mungkin namanya kita nama panggilan akrab sama orang tua dek atau apa gitu kan apakah kamu sudah melaksanakan perintahku kata Anas bin Malik belum wahai Rasulullah inilah saya mau berangkat kata Anas bin Malik berangkat Anas bin Malik wallahi 10 tahun Anas bin Malik mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi satu kalipun Anas bin Malik belum pernah kena marah belum pernah kena jewer belum pernah kena tempeleng konon lagi di semekdon belum pernah omir saya yang diramati Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana keakhlak yang mulia yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dengan anak kecil pun yang mungkin gampang kita tindas gampang kita selentik karena gak mungkin bales gak gampang kita jambak kita jawel kita tempeleng tapi pemirsa yang beramati Allah subhanahu wa ta'ala ketika itu belum ada ya badan yang melindungi KDRT ya badan yang melindungi anak UNICEF dan badan-badan yang lainnya tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memiliki hati yang mulia dia tidak pernah sama sekali ya memukul menendang bahkan memarahi Anas bin Malik padahal Anas bin Malik ini siapa? anaknya Rasulullah? bukan bukan dari daging Rasulullah dia adalah anak sih yang dititipkan untuk berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi Rasulullah memberikan muamalah perilaku tidak semena-mena dia tetap menganggap bahwasannya ini Anas ini dia tuh merasa bahwasannya dia udah seperti anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah pemirsa yang berhamati Allah s.w.t hari-hari 10 tahun hidup dengan Rasulullah adalah hari yang paling menyenangkan bagi Anas bin Malik hari-hari selama 10 tahun mendampingi Rasulullah adalah hari yang paling bahagia bagi Anas bin Malik dan hari-hari yang paling bahagia yang dimiliki oleh Anas bin Malik adalah hari pertama dia berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah disitulah hati atau hari yang paling disenangi atau bahagianya Anas bin Malik tiada hari yang paling bahagia yang paling membekas yang paling selalu diingat oleh Anas bin Malik yaitu kecuali hari dimana dia berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pemirsa yang rahmatullah s.w.t masih banyak kisah-kisah dari Anas bin Malik insyaallah akan kita ceritakan di episode berikutnya sampai disini dulu perjumpaan kita insyaallah kita akan lanjutkan kembali di episode berikutnya kami tutup dengan doa kapalatul majelis subhanaka Allah wa bihamdika syadu ala ilaha ilaha astagfirullah wa s.w.t wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati